Oke guys, sebelum lanjut video ini, kalian harus tahu yang satu ini guys, ya cdcase.com Ya, disini saya sudah menjadi partner cdcase.com Jadi kemarin teman-teman yang nanya di mana beli game, kalian bisa beli disini Jadi cdcase.com ini adalah salah satu online store yang menjual produk game digital guys Karena dijual secara online dan hanya digital produk, maka harga jadi murah guys Cara beliin juga cukup gampang, kalian tinggal pilih dan klik game yang ingin kalian beli Dan nggak lama kalian bisa langsung mainkan game dari cdcase ini guys Yang dijual juga banyak banget guys, mulai dari game lama sampai game yang baru rilis Jadi disini juga kalian bisa top up di Steam Wallet, Origin, Netflix, dan lain-lain guys Mata uang yang digunakan juga cukup banyak disini Ada IDR, ada dolar, dan mata uang yang lainnya guys Dan ini adalah salah satu game terbaru yang aku mainin, kalian bisa beli disidiki.com Jadi pertanyaan teman-teman yang kemarin sudah terjawab Dan kalian bisa cobain beli game disidiki.com disini guys Karena harganya murah dan banyak diskon Jadi buat teman-teman yang ingin beli game disidiki.com Langsung aja klik linknya di deskripsi dan di komen pin guys Kita lanjut ke videonya Yo what's up guys, kembali lagi di channel WNXGW Di video kali ini kita main lagi di game FS2 guys Ya jadi hari ini kita main lagi truk pusin guys Tapi berbeda nih Kemarin di map Jawa Barat dia pakai tanki Pertamina yang merah ya Ini yang biru nih, yang pertama coy Waduh mantul banget ini dari SMT ya Oke hari ini kita bakal lanjut setinjau Karena kemarin habis Pakai truk pusin muat eksapator Tapi teman-teman minta mainin disitinjau Gak tau mainnya minta eksapator atau yang lain Tapi gue pengennya naik tanki nih guys Jadi langsung aja kita gas ya Aduh mantul banget ini truk ya Seperti biasa coy, kita nongkrongnya disini Tempat warung padi nih coy Belanggannya cuma satu-satu itu doang dari kemarin ya coy Yap, kita bakal lanjut nih GPS-nya nih baru nih guys ya Dari handphone apa nih Samsung coy Kita bawa keret cewek ya Seperti biasa yuk kita kasih kiri pak Wah, dari eksterior aja Nanti di belakang ada mobil Kita diseruduknya Ada Apansa pak Hati-hati pak Hati-hati Sabar Apansa Ini mau naik sitinjau ini ya Jadi kayaknya kita belum pernah Pake tanki yang warna biru nih guys Disitinjau ya Sebelumnya dulu Pake Isuzu ya kalo gak salah ya Naik sitinjau Dengan tanki Pertamina coy Nari ini gila nih Keren banget ini truknya nih coy Kinclong abis Apansa mau overtake Oleh lah, kasih 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 pak Kasih jalan pak Kasih pak, kasih Ngapa ragu-ragu Ayo, ayo Ayo, salib Ayo, ngapa ragu-ragu Masih di depan ada mobil Oh, gak ada Tapi dia ragu-ragu coy Nah gitu dong Udah aku kasih jalan Masih ragu-ragu Aduh guys Kok ngeden gini guys Gigi satu nih Oke Mantul lah nih suaranya nih Udah open fat ya Yuk kita gas kan guys Di depan ini macet sepertinya ya Ada apa nih coy Seperti biasa langganan di tikungan itu pasti ya Mana nih coy Mau lewat kita ini Oke ini bumper belakangnya emang overload gini guys Jauh banget dari tankinya ya guys Aku gak ngerti dah ini Kita lihat disini apa yang bikin macet coy Sepertinya disana ada bus di depan Oh ada truk container lagi nyangkut itu Kayaknya badan depan itu ngangkat coy Tapi gak apa-apa kita libas aja coba ya Pelan-pelan ya coy Aspa Senggolan pak Oke Aman ya Gak senggolan untuk tikungan pertama ini Bakal jadi beban atau gak nih Yuk Pelan-pelan pak Tadi aku pake yang berapa HP 360 HP Kalau gak salah Nah ini truknya berhenti coy Gak tau kenapa ini tiba-tiba berhenti dia nih Padahal gak ada lawannya ya Lawannya masih jauh ngantri disana Dan yang lain pada ngikutin aku dong Jalan dia Oke siap dah Pelan-pelan awas Itu ngelain gak tuh Yuk jauh 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 pelan-pelan pak Yuk Oke siap dah Ban depan kita Nyemplung pak Awas pak Awas pelan-pelan Wah wacau ngeri coy Oke aku harus mundur dikit nih coy Aku gak berani coy Belakang ada truk Aduh Sabar sabar dulu sabar Sabar ini Ban depan aku nih Mau nyemplung coy Op Yuk Jalan pelan-pelan pak Oke siap Nah gitu guys Aman ya Sedikit tadi hampir terjadi Crash disini Karena ban depannya mau slip tadi guys Nah sekarang giliran truk yang di belakang tuh Bisa lewat atau enggak itu coy Lihat coy Aduh Kesusahan ya Dia ngikutin truk Gak bisa ya Gimana mau lewat Coba tergandengan sama tergandengan gitu guys Gak bisa ya Tikungan pertama aman coy Ini kita memasuki tikungan kedua coy ya Kita lihat tikungan kedua coy Awas pak Jalan sih lumayan lebar disini guys Cuman kalau ada truk panjang lewat Bakal jadi Serempetan coy Awas Yeay Pelan-pelan kosong di depan pak Gas terus Oke Drug pertama ini coy Tikungan kedua aman ya Di depan ada macet lagi coy Tapi kenapa itu jalur ke kanan semua itu coy Kenapa coy Oh enggak Emang dari Ini ada mobil yang nyalip coy Ini kayaknya mabuk Kenapa ini Kenapa Mau tabrakan sama motor air air king coy Lihat coy Ini apa mobil Mobil Audi nih Mobil Audi atau VW nih Lampangnya sih X ya Kayak X gaming aja coy Oke lanjut lagi kita guys Tikungan ketiga ini coy Yo Pasti bisa ya Ini kayaknya lebih mantul Ini truk pusey yang Updatean terbaru ini guys Teman-teman bisa lihat nih Waduh Keren ya Kinclong abis Mirip aslinya coy Tekstur bandnya juga baru nih coy ya Awas yuk Tikung abis Oke Sepi coy Kenapa kok tumben sepi ya coy Heran ini coy Ada apa ini coy Kok tumben sepi coy Oke kita persiapan dulu disini Ancang-ancang coy Sabar dulu pak Kita ancang-ancang dulu disini ya Kasih dulu trafik guys Biar rame Masa sepi banget coy Kasih trafik 10 nih Masa yang gak ada trafik coy Tunggu dulu pak Ini lagi loading trafiknya ya Aduh gak jalan-jalan pak trafiknya nih Mana yang dari belakang juga gak nanya Ini gara-gara yang tadi Macet disitu guys mungkin Jadi sepi nih trafiknya Jadi gak Rame seperti biasanya coy Oke dah gak apa Malah kebetulan ya Kita bisa Jalan bebas coy Mau bawa lagi sepi nih yuk Kita gas Oh Mulai ada trafik di belakang coy Ternyata memang udah aktif dari tadi Yang bikin sepi ternyata yang belakang dari macet coy ya Kita disalip sama truk Iveco boleh lah dia kosongan coy ya Boleh kasih Awas pak Ngapain kita kesitu pak Ada truk disitu Atau mobil disitu ya Mobil Ford Oke Truk pusun aja si tinjau Oh my god Ngedun pak truknya pak Yuk gas terus Yuk Tikung habis kiri habis Oke gak ada yang nyangkut ya Aman coy Aman ya Aman sekali coy Gila mantul truk ini coy Gak ada masalah sama sekali ya Kita lanjut ke bengkel ini ya Cek mesinnya ini Pakai mesin apa deh ini coy Kok tumben-tumbenan gak ngegeser Ya padahal aku langsung nikung tadi dis tinjau itu guys Biasanya Kalau aku pakai truk itu pasti Kalau gak bumper ya Gak gasruk Sasisnya coy Ini tumben-tumbenan ya coy Apa ya Oh mungkin Update-an ini Truk ini Jadi lebih tinggi kali guys ya Atau gimana ya Aku gak tau dah nih Kenapa dia lebih Enak ya jadinya Ini pakai yang 130 coy ya Karena emang Sekarang udah ada ETS21 Eh Bukan ETS2 Map Sumatra yang 136 coy Ya Jadi bisa di 136 Map Sumatra yang sekarang coy Aduh Gila keren banget ini ya Mobil ini sekarang Wih Suaranya Suara turbo nya itu ya Waduh Oke Seperti biasa kita bakal mampir di depan ada bengkel coy Kita mulai lihat ini coy Oh ini Bodinya bisa diangkat coy Kita lihat nanti ya Teman-teman kan penasaran nih Banyak yang dump truck juga bisa diangkat kemarin coy Wih Remangin ya coy Paten kali Wih Pakem juga remnya Sampai mati mesin coy Belakang ada bus pak Pelan-pelan pak Kasih sen dulu pak ya Sabar-sabar Yang di belakang harap bersabar Mohon bersabar Oke Kita sampai bengkel sini Tempat biasa kita berhenti ya Nah Kita mau jengatin bodinya nih guys Dan tara guys Bodi sekarang udah diangkat coy Mantul gak nih coy Kita lihat nih Abis nanjak si tinjau Bodinya diangkat coy Ini yang kelihatan cuman Apa ini coy Radiator nih Apa-apa nih coy Waduh Gak bener ini joknya Bolong pak Tapi bagus lah ya Teman-teman disini Ini bukan Radiator ya coy Kalau aku bisa lihat sih Ini kayak Gantungan mesin ya guys ya Buat gantungan mesin Terus radiatornya Biasanya di depan sini Cuman ini kosong ya Tapi untuk detail-detail Saksisnya ini Baut-bautnya mirip banget Dengan asli Soal aku dulu Kecilnya di bengkel coy Jadi aku agak tau Pusuh ini ya Gelung fair ini tuh Mirip banget Cuman ini kok orang gang banget ya Oke kita tes turun si tinjau coy Aspa Ada mobil pak Lampelan tuh yang di belakang Gak usah nepel-nempel Ini remnya nanti ngeblong coy Ngeblong malah Kalian kena Tobruk nanti dari belakang Duh kasih Remnya pak Ini remnya bakam ya Beda dengan tadi kita streaming Di video sebelumnya Streaming pakai Sekarangnya itu Di Sumatera ya Iya pak Remnya belum parah coy Oke ada yang Ngabanin disitu Bapak-bapak itu Seperti biasa ya Wih Laksonnya pak Wah syok Kasih kiri Awas Di depan ada mobil coy Waduh Gereg-gereg Gereg-gereg Gereg itu bunyinya coy Oke aman coy Wah gila Rem Engine brakenya coy Paten ya Awas pak Ada mobil pak Jauh ya Jauh 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 Oke siap Cuman aku Rada ngeri coy Di tikungan nih coy Yuk Gascon Ini kenapa Spion kecilnya ngebak coy Tapi spion gedenya Masih berfungsi ya Ini GPSnya juga berfungsi HPnya baru nih coy Wih Mantul banget Airbrake-nya coy Awas pak Kemarin kita pakai L300 Disini ngeblok coy Bablas Aduh Gila coy Awas Slakson pak Kita kasih selah dulu Biar dia lewat Yap Lihat nih Tikungan turun nih guys Apakah ban depannya Ngangker kayak Truck yang tadi Nah Ini yang jadi masalah nih Op Belakang ada mobil Oke Kita Libas aja ya Ini gak bisa nih coy Aduh 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 Tercaya yang jengat Malahnya pak Gak bisa Ditempelnya pula Ini mobil 2 coy Dimana aku mau lewat coy Ya gak bener ini Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Apakah yang mana Truk busunya Yang dump truck Atau yang step loader Guys ya Thank you buat teman-teman yang udah request Kita bakal lanjut lagi di video berikutnya Jangan lupa untuk like Comment Subscribe Dan nyalakan lonceng Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye